Intro Hai jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau Tadil Ramdhani kini telah menjadi andalan Sabah FC dan bermain secara konsisten di klub Malaysia itu Namanya terus dieluh-eluhkan oleh fans Sabah, Sadil dianggap menjadi yang paling menonjol di tim Namun kehebatan Sadil yang sekarang tidak lepas dari kerja kerasnya di masa lalu Cerita indahnya tidak bisa dibentuk dalam satu malam seperti layaknya Candi Prabanan Karirnya yang mulus layaknya tol yang dibangun Pak Jokowi Juga dimulai dari keberaniannya dalam membabat hutan riba yang penuh resiko Orang tuanya adalah korban dari kerasnya hidup di Indonesia Masalah ekonomi membuat Sadil hampir menyerah dalam menggapai mimpinya sebagai pesepak bola Bahkan demi membeli sepatu bola pertamanya dirinya harus berjualan jambu Namun garis waktu mengubah perjalanan Sadil Pelangi baru nampak menyinari langitnya Setelah menjuarai turnamen Porda bersama kendari Bakat Sadil ditemukan oleh Haji Santoso sebelum dia ditempat di akademi miliknya Asifa Hingga Persela meminangnya pada putaran kedua ISC 2016 Dan perlahan tapi pasti buang kesabarannya menuai hasil Sadil berhasil menembus tim NAS U19, U23, dan senior Sadil begitu dielulukan oleh penggemar sepak bola tanah air Dan Sadil sudah menjelmal sebagai superstar Dimana kita bisa melihat aksi-aksi Sadil di televisi maupun di media online Skill dribblenya, kecepatannya, dan kealiannya dalam mengeksekusi bola-bola mati Membuat mata tak mampu memalingkan pandangannya Setujukah jika Sadil menjadi winger terbaik Indonesia saat ini? Mari kita debatkan di kolom komentar Jika kalian suka dengan konten ini Jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari Tim Star Football Thank you and see you next time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!